Intro Seorang anggota pasukan pertahanan negara tidak selalu identik dengan kehidupan yang penuh kekerasan. Tak jarang sering kita jumpai sejumlah oknen tentara yang menjadi anggota keamanan suatu tempat hiburan agar tidak diganggu oleh pihak preman maupun pemerintah setempat. Aparat pengaman negara ini pun seringkali menjadikan hal tersebut sebagai lahan mencari penghasilan tambahan. Namun ada satu anggota tentara TNI yang justru memberikan pandangan yang berbeda tentang sosok berseragam loreng tersebut. Salah satunya adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di salah satu koramil di jajaran Kodim 0617 Majalengka dan ramil 1710 Lewi Munding yang bernama Kapten Infantri Priambada. Bersama dengan istrinya ia begitu cekatan memanfaatkan limbah per menjadi sebuah sangkur. Priambada lebih memilih menjadi seorang pengerajin golok atau sangkur untuk menutupi kebutuhan dapurnya yang semakin membengkak. Usahanya tersebut senantiasa ia lakukan usai bertugas. Usaha tersebut telah dilakukan sejak tahun 2008. Sebelumnya ia sempat mencoba usaha peternakan dan pembuatan kolam ikan. Akan tetapi kedua usaha tersebut kandas. Tak jarang ia menyempatkan datang ke bengkel-bengkel mobil untuk membeli barang bekas berupa per. Meskipun mendapat sejumlah ejekan dan hinaan dari berbagai pihak, Priambada merasa tidak terganggu sedikitpun. Baginya itu membuatnya lebih termotivasi terhadap usaha sampingannya. Keterampilan ini 2008, pertama kali saya menerjuni pisau ini. Karena saya pesen, tidak pernah jadi. Akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri. Walaupun beberapa kali, bukan beberapa kali, beberapa puluh kali gagal terus. Tapi saya terus mencoba dan mencoba sambil bertanya pada akhir-akhirnya saya disana. Untuk mendapatkan bahan golok, disini ada yang limbah, berupa limbah. Yaitu berupa per, bekas per mobil. Kalau yang masih orsinil, berarti itu beli di toko dengan harga yang cukup mahal, kalau yang beli di toko. Yang pertama, kalau yang dari bahan PER itu agak murah. Dari tingkatan 200 sampai 350, kalau yang dari PER. Tapi kalau yang bahan sudah D2 atau 440, itu sudah standar ISI internasional. Jadi harganya bisa di atas 800 atau 1 juta ke atas. Ya, salah satu Komendan Koramil di jajaran Kodem 06-17 Majaleka. Dalam hal ini, Kapten Infantri Priambada. Beliau saat ini menjabat sebagai Komendan Koramil Lui Munding. Beliau memiliki kemampuan selain di bidang militer, yaitu memiliki kemampuan keterampilan dalam membuat kerajinan dari kulit dan kerajinan sangkur. Untuk sampai dengan saat ini, kami di Kodem telah mendata personil-personil yang memiliki kemampuan khusus. Kemampuan dalam hal ini, kemampuan di bidang keterampilan bahasa, keterampilan dalam rangka membuat kerajinan dalam hal ini termasuk salah satunya sangkur dengan sarung pistol, kemudian kerajinan kulit lainnya, kemudian kemampuan dalam hal pembinaan ekonomi kemasyarakatan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tergerata TV, Salam Tergerata!